JIS atau Jakarta International Stadium yang berlokasi di Papanggot, Tanjung Priok, Jakarta Utara, stadion bertaraf internasional ini telah melakukan soft launchingnya pada 19 April 2022 lalu dengan menggelar pertandingan IYC atau International Yacht Championship. Pemprov DKI Jakarta pun bersiap menghelat grand launching JIS segera. Hingga saat ini belum ada detail informasi soal ini yang dipublikan. Mungkinkah peresmian JIS ini dilakukan bersamaan dengan hut DKI Jakarta ke-495 yang akan jatuh pada 22 Juni 2022 besok? Grand launching tersebut bisa saja adalah sebagai bentuk hadiah untuk hut DKI Jakarta. Berbicara soal JIS, tahukah kalian kalau pembangunan stadion ini telah direncanakan lama sejak tahun 2008 di era Fauzi Bowo menjabat? Lalu kenapa baru di tahun 2022 ini terselesaikan ya? Di video kali ini, spesialis konstruksi akan merangkum seputar sejarah atau latar belakang dari pembangunan Jakarta International Stadium ini. Bagaimana ceritanya? Sebelum diresmikan di tahun 2022 ini, JIS telah melewati empat era kepemimpinan gubernur DKI Jakarta. Dan setiap gubernur memiliki perannya masing-masing. Proyek ini telah dimulai pada tahun 2008 saat Fauzi Bowo menjabat. Pembangunan ini diawali dengan adanya penggusuran bangunan-bangunan liar yang ada di Taman Bersih Manusia Wibawa atau BMW yang kemudian menjadi lahan untuk membangun JIS. Kawasan Taman BMW ini memiliki luas total 66,6 hektare di mana kawasan ini merupakan aset milik Pemprov DKI Jakarta yang berasal dari utang penyediaan lahan fasilitas sosial dan fasilitas umum tujuh perusahaan swasta. Dari luas total itu, 26,5 hektare lahannya diokupasi. Pada Agustus dan Oktober 2008, bangunan-bangunan liar yang ada di sana pun digusur. Ada sekitar 200 gubuk liar dirobohkan. Setelah itu, Pemprov DKI pun berencana untuk membangun stadion berstandar internasional. Pembangunan pun direncanakan dibangun pada 2009 dan selesai pada 2011. Stadion akan memiliki kapasitas tampung sekitar 40.000 penonton. Sayangnya, di tahun 2010, proyek ini terhambat karena masalah sengketa kepemilikan tanah. Ada pihak yang mengklaim sebagian tanah taman BMW adalah miliknya dan meminta ganti rugi atas tanah itu sebelum stadion mulai dibangun. Wakil Gubernur DKI Jakarta saat itu, Prijanto, mengatakan bahwa masalah ini akan dibawa ke jalur hukum dan Pemprov DKI tetap akan meneruskan proyek pembangunan stadion ini karena sudah diprogramkan dalam APBD. Kemudian masuk ke era kepemimpinan Jokowi sebagai Gubernur DKI Jakarta. Di masanya, proyek ini kembali terdengar beriringan dengan Stadion Lebak Bulus di Kusur. Untuk diubah menjadi depo Mas Rapid Transit atau MRT fase 1 Lebak Bulus Bundaran Hotel Indonesia, Pemprov DKI pun mencari lahan untuk membangun stadion pengganti Stadion Lebak Bulus tersebut. Taman BMW pun menjadi salah satu alternatifnya. Di 2014, Jokowi sebagai Gubernur DKI saat itu merencanakan kelanjutan pembangunan stadion ini di atas lahan Taman BMW serta menunjukkan sertifikat-sertifikat yang telah menandakan bahwa lahan di Taman BMW adalah milik Pemprov DKI. Pemprov DKI sendiri telah mengurus sertifikat tanah di Taman BMW sebelum Jokowi merencanakan kelanjutan pembangunan stadion ini. Lagi-lagi, ada yang mengklaim soal kepemilikan tanah dan menggugat sengketa lahan. Meskipun begitu, Jokowi tetap melanjutkan perencanaan proyek ini di Taman BMW. Tapi sampai Jokowi menjadi presiden RI, proyek ini belum juga terrealisasikan. Masuk ke era kepemimpinan Jarod Saiful Hidayat. Di 2017, Jarod kembali merencanakan pembangunan stadion ini. Dan ia pun melakukan peletakan batu pertama sebagai tanda dimulainya pembangunan clubhouse dan fasilitas olahraga di kawasan yang akan menjadi lokasi stadion internasional di Taman BMW. Ia mengatakan pada tahun 2015, Pemprov DKI telah berhasil memenangkan gugatan-gugatan sengketa lahan. Pemprov DKI juga sudah mengantongi sertifikat hak pakai yang terbit pada 18 Agustus 2017. Dan proyek ini pun kembali diteruskan. Tapi setelah semua itu, perencanaan ini pun belum juga terrealisasikan. Lalu pada masa kepemimpinan Anies Baswedan, perencanaan pembangunan stadion berstandar internasional ini pun kembali naik. Di Maret 2019, ia memperkenalkan stadion yang akan dibangun ini akan bernama Jakarta International Stadium. Ia pun menugaskan PT Jakarta Pro Pertindo atau CAKPRO sebagai penggara proyek ini. JakPRO pun mengadakan lelang untuk pembangunan stadion ini, di mana lelang dimenangkan oleh KSO Kerjasama Operasi, Wika Gedung, Jaya Konstruksi, PT Pembangunan Perumahan, atau PT PP. Sejak 2019, proyek ini pun mulai digarap, dan setelah 3 tahun berlalu di tahun 2022 ini, JIS pun akhirnya rampung. Menurut Wikipedia, proyek Jakarta International Stadium ini memakan 4 triliun lebih rupiah. Kapasitas penontonnya adalah 82 ribu, memiliki 3 tingkatan tribun, terdapat tribun VIP, dan tribun untuk disabilitas. Ukuran lapangannya adalah 105 x 68 meter, di mana stadion ini tidak memiliki lintasan atletik. Lapangannya memakai rumput hibrida, yaitu campuran rumput sintetis dan alami. Stadion JIS hingga saat ini pun telah mengukir rekor muri. Pertama adalah sebagai stadion yang memiliki lifting struktur atap dengan bobot terberat yang diangkat saat bersamaan, lalu sebagai stadion pertama di Indonesia yang menggunakan sistem atas buka-tutup, dan sebagai stadion green building dengan sertifikasi platinum pertama. JIS juga masuk ke dalam 10 stadion termegah di dunia. Nah, itu dia perjalanan dari pembangunan JIS, dari hanya sebuah rencana sampai benar-benar terrealisasi sekarang. Bagaimana menurutmu soal ini? Terima kasih sudah menonton video ini. Jika kalian suka videonya, jangan lupa tekan tombol like, dan nantikan video-video spesialis konstruksi berikutnya. Salam konstruksi!